Kalau lagi tujuh belasan ini, biasanya yang paling diingat pengalaman masa kecil apa sih? Dulu, sebenernya dulu tuh selalu menang lomba kerupuk sama lomba masukin, apa tuh, pensil gitu ya, ke dalam botol tuh. Selalu menang atau selalu ikut? Gak gak suka klaim ya? Selalu menang juga. Oh beneran? Karena aku harus klaim, aku harus memberitahu bahwa aku tuh punya keseimbangan yang sangat baik. Masa? Seriusan, jadi ketika harus di posisi tersebut, aku bisa benar-benar menahan core dan lain-lain, sehingga pensil langsung masuk ke dalam botol. Berarti tadi harusnya kita bukan lomba kerupuk, harusnya itu. Pasti menang. Pasti menang ya? Aduh, seru banget. Tapi yang jelas, kalau ngomongin Indonesia, ngomongin nasionalisme, itu sesuatu yang dianggap normatif gak ya? Aduh, normatif banget sih. Aduh, itu pasti banget sih. Kayak gitu atau sebetulnya gimana? Enggak sih, sejujurnya. Karena dari kecil, aku kebetulan berkesempatan buat pindah-pindah gitu, mbak. Jadi aku lahir di Surabaya, lalu TK di Makassar, sempat SD di Papua, lalu baru pindah ke Jakarta. Jadi melihat berbagai macam keragaman Indonesia. Lalu ketika SMA bisa sekolah di luar, merasa menjadi representasi ya untuk negara ini gitu. Bahkan sekarang ketika kuliah pun di luar, saya gak bilang sedikit muridnya anak-anak Indonesia yang ada di sana gitu. Cuma saya selalu menganggap kalau ketika kita berada di luar negara ini, kita adalah menjadi representasi dari negara tersebut. Dari negara, agama, dan keluarga sih kalau menurut saya. Jadi bagaimana caranya untuk tetap bisa menjadi yang terbaik dan menunjukkan kalau Indonesia tuh keren. Dan biasanya kalau ada di luar, memang jadinya jauh lebih apresiatif terhadap... Itu, itu berasa banget sih. Sangat berasa sekali ketika di luar tuh, mungkin karena kita menjadi minoritas kali ya. Kayaknya selalu seperti itu sih. Ketika kita menjadi minoritas, apalagi kalau kita pernah jadi mayoritas terus ke satu tempat, jadi minoritas berasa banget gitu. Valuenya jadi, wah gila gue Indonesia banget ya ternyata. Dan jadi jauh lebih bisa berempati ketika kita kembali ke tanah air ya. Dan berada pada posisi yang mungkin berbeda ketika di luar negeri. Belajar di Melbourne, kuliah, apa yang paling seru selama ini kuliah di Melbourne? Kemarin sempat, yang seru dan cukup sulit kemarin tuh saya ngambil, aku ngambil kelas jurnalisme. Oh gitu? Karena memang salah satu specialization dari majorku adalah jurnalisme. Aku sempat ngambil jurnalisme, terus itu semester pertama. Terus di salah satu tugas sekolahnya adalah kita diharuskan menulis jurnalis dari negara kita masing-masing. Lalu apa yang membuat mereka spesial. Dan waktu itu aku menulis Manana. Sumpah? Dan waktu itu, bukan kasusnya. Waktu itu ceritanya di jaman-jaman RKUHP dan KPK saat itu. Lalu saya sempat menonton interview-nya dan lain-lain. Saya tulis kenapa Manana menjadi spesial. Saya tulis, because she's not afraid to die. She's not afraid to be in the wrong. Oh, ngasih bilang gitu. Aku bilang gitu. Oh, wow. Itu flatter banget. Aku dari kemarin pengen ngomong, terus sekarang baru kesempatan. Aduh, aku jadi GR. Ini kalau di-close apa sih? Pipiku merah nih. Karena Iqbar Ramadan baru aja ngaku. Kalau aku, apa tadi? Jangan aku yang ngomong. Oh iya, itu apa namanya? Kayak jurnalis yang kita anggap berpengaruh. Harus diulang-ulang nih. Harus di-bold. Sekarang dibikin highlight-nya. Oh iya, dibikin highlight. Jadi yang dijual ini. Yang jelas bahwa Dilan heboh banget. Terus abis itu Bumi Manusia berperan jadi Minka. Ketika memerankan itu, kan tentunya kan berusaha menyelami perasaan batin. Walaupun itu karakter fiksi, tapi kan terinspirasi oleh Tirto. Jadi apa sih yang kemudian pembelajaran terpenting yang Iqbal dapet dalam proses menyelami karakter itu? Ngomongin Minggel kali ya? Wow, itu proses yang cukup spiritual sih. Kayaknya dari mulai pertama kali ditawarin. Soalnya aku baca dulu waktu masih di Amerika. Tanpa tahu kalau ternyata akan ada filmnya, mau diproduksi, dan lain-lain. Aku sama sekali gak tahu apa-apa. Lalu ternyata ketika di casting lalu terpilih, lalu prosesnya itu cukup apa ya? Ya spiritual sih, maksudnya mencoba untuk menjadi... Karena research-nya ini kan kalau di Ilan, 1990. Aku masih bisa ngobrol sama ibuku tentang bagaimana situasi saat itu. Ini 18,90. Kalau ngobrol sama orang yang dari 1890, serem malah kayaknya. Jadi ya mungkin yang bisa dipelajarin untuk penerimaannya Minggel sebagai pribumi sih. Maksudnya ketika dia waktu itu menjadi satu-satunya yang bersekolah di HBS, lalu sempat ada penolakan tentang dirinya menjadi pribumi, dia pengen jadi Indo, dan lain-lain. Sejujurnya aku juga merasakan itu waktu pertama kali keluar negeri untuk sekolah. Banyak akhirnya value-value yang aku merasa kok kayaknya gak cocok ya dengan globalisasi atau apapun itu. Sampai akhirnya setelah mendalami Minggel, ya justru harusnya value itu yang kita emphasize dan kita sesuaikan, kita adjust lagi dengan segala culture yang ada di dunia saat ini. Dan itu cukup menginspirasi sih buat aku untuk always kembali ke akarnya, ke roots gitu. Orang-orang suka nanya, emang gue 100% Indonesia ya? Insya Allah gitu, selalu. Memang ada yang meragukan ke Indonesiaan Iqbar Ramadan? Orang-orang suka kayak merasa, gak tau ya, mungkin karena orang-orang taunya mungkin sekolah di luar dan lain-lain. Jadi akhirnya kenasionalismenya, kenasionalismenya jadi sering dipertanyakan gitu. Tapi kenapa harus dipertanyakan sebenarnya? Kesel gak kalau digituin? Lumayan sih, kayak apa yang membuat saya tidak Indonesia itu apa gitu. Apakah karena bersekolah di luar kah? Atau mungkin bahasa-bahasa yang saya gunakan ketika berinteraksi dengan para followers gitu, yang menurut saya itulah caranya untuk berkomunikasi dengan anak-anak muda sekarang, untuk menyampaikan sesuatu gitu. Tapi ya, again, kita tidak bisa membuat semua orang bahagia. Betul, betul, betul. Nextnya apa nih? What's next for Iqbar Ramadan? Kuliah itu tetap nomor satu sih sekarang, udah mulai masuk tahun kedua, jadi materinya juga udah lumayan. Pengen produksi film lagi, goal saya sih sebenarnya pengen banget produce mbak, aku tuh. Oke. Pengen banget kita menjadi orang di balik layar, pengen banget. Dan tetap pengen main musik, dan belajar terus sih, harus selalu menjadi murid. Semua murid, semua guru? Semua murid, semua guru. Pembelajar seumur hidup. Itu dia.